Oke selamat datang kembali di Bagusta Pro Channel dan kali ini kita akan membahas Suzuki Shogun SP 2008 Oke bicara sejarah singkat dari Suzuki Shogun Untuk Suzuki Shogun sendiri pertama kali diproduksi di Indonesia tahun 1995 ya Dengan line up Suzuki Shogun Kebo Nah dinamakan Kebo sendiri mungkin referensi yang saya baca Untuk bentuk headlampnya dia lebar ke kanan ke kiri dan pipih Dan itu menyerupai tanduk kerbau jantan ya yang lebar juga ke kanan ke kiri Dan untuk Shogun Kebo sendiri hadir Indonesia sebagai pesaing dari motor-motor Honda Empatak saat itu Yang membajiri pasar Indonesia dengan Honda Astra ya Dimana ada Astra Grand, Prima dan Star Namun perbedaannya untuk Honda Astra masih dibekali dengan mesin kapasitas 100cc Sementara untuk Shogun Kebo sudah masuk dengan 110cc Nah kalau bicara tentang Shogun Kebo tidak lepas dari CDI nya ya Dimana CDI nya ini menjadi incaran para kolektor atau para pemilik motor balap ya Jadi CDI nya sendiri memiliki limiter yang cukup tinggi Yaitu bisa digeber hingga RPM 14.000 Dimana untuk motor PP standar Empatak standar dia beberapa motor itu hanya berkisar 10.000 RPM saja Kemudian di tahun 2004 sampai 2006 Suzuki meluarkan varian Shogun 125R Nah disini lagi-lagi menyaingi kompetitornya di Honda Yaitu Honda sudah meluarkan line up 125 nya dengan Honda Charisma 125 Dan kemudian di tahun 2005 muncullah Shogun SP generasi pertama ya Dimana Shogun ingin mengaplikasikan Shogun dengan sensasi racing ya Atau sporty disitu Jadi dibekali kopling kemudian ada velg racing Double disc brake dan striping-striping yang sporty Dengan striping yang tegas dan lancip-lancip seperti itu Jadi Shogun SP juga sendiri untuk bersaing dengan Honda Supra X 125R yang sudah velg racing dan sebagainya Kemudian setelah Shogun SP hadir Dia mengeluarkan Shogun RR kemudian 125FI dan ada yang terakhir Ada Shogun Axelo di tahun 2011 sampai 2014 Dan unit yang kita bahas kali ini adalah Shogun SP untuk versi fast liftnya Atau generasi kedua dari Shogun SP yang diproduksi pada tahun 2008 Dan kita sekarang langsung saja melihat di bagian depan Dan ketika kita melihat headlampnya Disini sudah tersedia dua lampu pohlam proyektor Dan disini desainnya sedikit berbeda ya Sedikit lebih mengkotak dan sedikit meruncing dibanding Shogun SP generasi yang pertama Disini juga dibekali dengan lampu senja ya Masih pohlam juga Dan perbedaan berikutnya dari generasi Shogun SP yang pertama adalah Hadirnya lampu sen yang terpisah dari headlamp Kalau yang di Shogun SP masih nyatu di atas Dan untuk ininya pun sudah lancip ya Bagus untuk kesan racingnya Dan yang saya terkesan dari Shogun sendiri Detail dari desain yang dihadirkan SP ini Dimana dia menganut sporty ya Atau singkatannya SP juga adalah sport production Disini lekuk-lekuknya sangat didetailkan Jadi dimana kita bisa melihat disini dia Untuk slideboardnya pun Smartboard depannya dia terlihat Berbidang seperti ini ya Ada kontur rendah kemudian tinggi lagi Dan ini ada perbedaan konturnya disini Oke Dan disini sudah dibekali kopling Ini saingannya untuk bebek yang berkopling adalah Jupiter MX ya Saat itu yang laris Tapi juga ada Supra Double X Honda yang tidak begitu laris sih Dan kita langsung lihat di panel speedometernya Disini unit yang kita lihat ini sudah dilindungi dengan lapisan smoke ya Sudah di smoke Disini kalau kita lihat ada panel speedometer yang masih analog Kemudian ada indikator bahan bakar juga analog Ada indikator perpindahan gigi 1-4 Dan ada lampu sen dan high beam Dan disini yang uniknya juga Suzuki benar-benar mendetailkan Atau menyempurnakan Suzuki Shogun SP ini Dengan sensasi sporty Dengan menempatkan untuk perpindahan giginya Itu dengan N ke 1 depan Kemudian 2-3-4 congkel Atau dengan tumit ya Dengan belakang Itu mirip sekali dengan motor-motor laki Motor-motor yang memang sport ya Oke untuk instrumennya di depan kiri ini Standar ya Ada high beam low beam Untuk lampu sen kanan kiri Klaxon dan cuk Kemudian di sebelah kanan ini ada switch lamp Untuk off Kemudian lampu senja dan lampu besar Lampu utama Kemudian ada electrical starter Dan untuk Tuas kuncinya Atau anak kuncinya ini Sudah dibekali dengan Security key shutter ya Jadi untuk pelindungi dari Kemalingan Jadi bisa ditutup seperti itu Oke kita turun ke kaki-kaki Kaki-kaki nah disini Kalau teman-teman melihat di bagian depan ini Untuk velgnya ini sama dengan Velgnya Satria FU ya Jadi ada palang dan bercabang seperti ini Namun untuk list merah ini dia tambahan dari unit ini sendiri Aslinya tidak ada Dan disini kalau kita melihat Untuk cakramnya sangat-sangat besar ya Disini Jadi diameternya besar Cuma tipis disini Cuma disini untuk di tengah-tengah ini kosong Dan untuk suspensinya dia masih dengan teleskopik Dan untuk profil banyak dia 70x90 ring 17 Oke kita lanjut ke sisi sebelah sini Ini adalah bentuk strippingnya ya Dan ini kita lihat untuk disini Dia memiliki perpindahan gigi yang tadi sudah kita bahas Depan dia N ke satu dia ke depan Terus kemudian congkel ke atas ini Untuk 2.34 nya Jadi memang sesuai dengan Motor-motor sport ya Saat itu Oke Ini kita beralih ke belakang Disini belakangnya Dual shock ya Dengan Sensasi racing lagi Disematkan oleh Suzuki di Motor ini Dengan diwarnai warna merah Untuk shock packernya ya Ini ore dari sananya Kemudian Disini Kita lihat juga Di belakangnya sudah dilengkapi Double disc brake Seperti ini Dan Sokun SP generasi sebelumnya pun Sudah double disc brake Dan disini masih sama juga Masih sama dengan Satria FU Di Sokun SP sebelumnya pun sama Nah ini beberapa part yang berbeda ya Untuk di belakangnya ini sendiri Dia yang perbedaan dari Sokun Dan SP sebelumnya Untuk Sokun SP Lampu stop lampnya Dia masih bohlam Nah untuk Sokun SP yang generasi ini Dia sudah dibekali dengan lampu LED 6 detik Cuma untuk lampu sennya masih Bohlam Seperti ini Dan detail disini Dia ada reflektor Dan disini ada Lampu ya Untuk Untuk plat nomor Supaya terang Kalau malam Dia sorok ke bawah Oke Di sisi belakang kanan sendiri Kita bisa lihat detail disini Ada Untuk cakramnya Double disc brake nya Disini kita lihat Perbedaan juga dengan Sokun SP generasi sebelumnya Adalah bentuk kenal pot Desain kenal pot nya Menurut saya Menurut saya pribadi ya Lebih Saya lebih suka generasi Sokun SP yang lama Karena dia bentuknya Full chrome seperti ini Dan dia memang benar-benar sporty Karena Di bagian belakang sini Untuk Sokun SP yang lama Dia kesan Sporty nya ada Ada Lubang-lubang Di sebagian sini Mungkin ada sekitar 6 Atau 9 lubang gitu Dan itu Menurut saya lebih Maco ya Lebih sporty ya Dan kalau disini Memang untuk safety nya Lebih ditekankan Karena dia Sudah ada pelindung Panasnya Jadi untuk penumpang belakang Kalau turun atau apa Kakinya Kalau tidak sadar ya Masih bisa Aman dari panasnya Kenal pot Oke Disini Di kanannya Seperti ini Dia untuk kapasitas Oleh mesinnya Sekitar 1 liter Dan Kita Coba Langsung Buka saja Pada bagian Di Bawah joknya Oke Kita Kita coba Buka Di balik Joknya Dan disini Juga Seperti Motor PPM patak Pada jamannya Sudah dibekali Dengan Bagasi ya Bagasinya sendiri Dia muatnya 7 liter Belum bisa Helm in Pastinya Dan disini Ya Simple ya Ada Part untuk Aginya Di bagian sini Di balik sini Kemudian disini Untuk Tangki bahan bakarnya Dia berkapasitas 4,3 liter Sebentar saja Dan Untuk spesifikasi Lengkapnya Sogun SP Ini Yang unik Adalah Dia Tingginya Dari lantai Atau dari Bawah tanah ini Sampai Ketop dari Si joknya Ini Sekitar 70 cm Saja Jadi nanti Kita akan sambung Di video selanjutnya Untuk Sengsati pergenarannya Cukup Pendek ya Jadi bisa Tinggi umum Orang Indonesia Layaknya Bisa lah Untuk menapak Dengan sempurna Kedua kakinya Sogun SP Ini 4 stroke SOHC Berpendingan udara Kemudian Untuk power maksimalnya Dia ada 10 PS Pada 8000 RPM Dan torsi maksimal Di 0,98 Nm Di 6000 RPM Kemudian Untuk Crown clearance Dari Bawah sini Dia 13,5 cm Dan kalau kita Ngeliat Disini Dia ada Apa ya Kita bilang Ada yang unik Disini juga Nggak ada Di motor lain Adalah Underguard Di zaman Ini sudah Nice lah Untuk melindungi Dari Mesinnya Dari Sesuatu Di bawah Mungkin Batu Segala macam Karena memang Disini Untuk Crown clearance Cukup rendah Karena dia pun Tingginya Hanya 70 cm Sampai Di bagian atas Jok Kemudian Dia masih Karburator Kemudian Dan tipe rangkanya Dia underground Seperti ini Oke Selanjutnya Kita akan sambung Di video Impresi berkendara Dari Sogun SP 2008 ini Terima kasih Setelah menonton Video ini Silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe Dan like Jika suka dengan video ini Dan kita akan ketemu Di video-video selanjutnya Oke Terima kasih Have a nice day Thank you